Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan jumpa lagi kepada kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia kali ini Kita ingin pemanenan ikan betok atau ikan papuyuk Nah ini lagi proses pengeringan atau airnya lagi disurutkan Jadi ini memang kolam kami tidak begitu luas Tetapi lumayanlah artinya untuk cari-cari apa gitu Nah jadi seperti ini Nah jadi kolamnya ini kurang lebih 4 x 10 4 x 10 atau 4 x 9 Nah jadi ikan betok yang ada disini itu suntikan pertama ya Jadi Alhamdulillah sudah mencapai sekilu 9 sampai sekilu 8 ya Nah seperti ini Dan ikannya disini pun juga ada bercampur ya Karena teori kita pengalaman kita Jadi ikan papuyuk atau ikan betok ini kan kita kasih Belajar ya untuk memakan velet Jadi kita taruh ada semacam ikan nila oran ya Jadi dia belajar disitu Alhamdulillah Ikan betok kami disini Dari larpa sampai sudah besar itu Sudah bisa makan velet Nah Jadi seperti inilah penampakan kolam kami ya Nah seperti ini Nah jadi ini belum begitu ini lagi airnya Belum begitu kering Nah seperti ini Nah itu ada Saudara-saudara ikan Ikan nila ya Nah itu Ada ikan nilanya Masih lumayan lah Ukuran 4 jarian 3 jarian 4 jarian lah Nah itu Nah seperti ini Nah itu Dan juga disini Alhamdulillah juga ada Lumayan juga ya Ikan sepat siam Nah itu ikan sepat siam Nah ikan sepat siam disini Nah seperti ini Nah Nah jadi Bagi kawan-kawan ku Melihat penampakan kolam kami ini Mudah-mudahan Ada kalian terpikir untuk Mengembangkan juga ya Kalau kami di Kalimantan Selatan Untuk mengembangkan ikan-ikan lokal Yaitu ikan air tawar Ikan betok Ikan sepat siam Ikan tembakang Atau ikan Ikan tembakang ya Kalau bahasa Indonesia nya Kalau bahasa kami di Kalimantan itu Ikan Biawan ya Nah terus juga Ada juga kami Sedikit Membudidayakan ikan Gabus Atau ikan haruan ya Cuma itu Diterpala kolam aja ya Nah seperti ini Nah jadi Mudah-mudahan ya Menjadi inspirasi Bagi kalian Untuk berpikir ke masa depan Dengan apa? Dengan Cara berbudidaya ikan Karena berbudidaya ikan ini Menjanjikan ya Nah Alhamdulillah Sudah menjelang sore Sudah hampir selesai Kami panennya Ya Alhamdulillah Seperti inilah Keadaan kolamnya nih Nah Panen apa Ruh? Ikan Ikan apa? Sampai siam Gila Nah Ikan sepat siam Ikan Biawan Sama ikan Papuyo Artinya ikan Ikan lokal dari Kalimantan Selatan Nah 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 Ini anak pondok nih Apa namanya? Pakai Panen Pakai sarung Nah Masya Allah Nah Nih Nah Jadi Kolamnya nih Setelah kami panen Akan kami benahi Rencana Kami ingin Pembibitan Nanti disini ya Pembibitan ikan Ikan betok Atau ikan papuyo ya Nah Karena Dari hasil tangkapan kami Di kolam ini Udah Alhamdulillah besar-besar Papuyunya Suntikan yang pertama itu Jadi Papuyunya ini Udah Ya Sekitar antara 1,5 Sampai 1,6 Sampai 1,7 Alhamdulillah Besar-besar Udah Jadi Seperti ini Nih 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 Mereka Orang dua ini Masih Masih Cari Papuyu Yang besar Nah Nih Udah dapat ya Papuyu besarnya Alhamdulillah Dapat Alhamdulillah Dapat Alhamdulillah Mulai banyak Nah 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 itu Kan sempat siam Ya rombayan lah Besarnya udah Tiga Dua jari Antara dua jari Sampai tiga jari Nih Gimana Andres Senang ya Mas Mantap Iya mantap Masa kecil Kurang bahagia ya Jadi ingat lagi Masa kecil Alhamdulillah Nah Jadi Ikannya nih Udah Tinggal Sisa-sisa Lagi ya Nanti Kita Lihatkan nanti Ikan Papuyunya Yang besar-besar Atau ikan betok ya Nah Ya ini udah Udah Mulai Senja ya Senja di malam Jumat Jadi Jadi bagi kawan-kawan ku Eh Jangan lupa ya Dengan channel kami Tiga Pibanua Channel kami ini Membahas tentang Ikan-ikan lokal Yang ada di Tempat kami Di Kalimata Selatan Bagi Kawan-kawan Atau Saudara-saudaraku Yang ada di seluruh Indonesia Ataupun Dimana kalian berada Sebelum saya Mengakhiri video saya ini Jangan lupa ya Yang Bagi yang belum Subscribe Subscribe Like Comment Dan Share Keseluruh dunia Agar Bisa Bermapat bagi kita Semua Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi